Hingga minggu sore baru tiga partai politik yang mendaftarkan bakal caleg mereka ke KPURI di Jakarta Pusat di hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Partai lain yang belum mendaftar, menjadwalkan pendaftaran malam ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyumbang lagu sebelum resmi mendaftarkan 580 bakal caleg Partai Demokrat ke KPU minggu siang. Partai Demokrat menargetkan 14 hingga 15 persen kursi DPR RI pada pemilu 2024. Ahaya berharap pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, tertib, dan demokratis. Hari ini sangat berbahagia, tepat pada tanggal 14 Mei 2023. 14 ini spesial bagi Partai Demokrat karena merupakan nomor urut Partai Demokrat yang insya Allah ini juga membawa keberkahan pada tanggal pencoblosan nanti, yaitu 14 Februari 2024. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga mendaftarkan bakal caleg mereka ke KPU di hari pendaftaran bakal calon legislatif. Total ada 580 bakal caleg yang didaftarkan PSI ke KPU. PSI menargetkan meraih 15 juta suara di 84 daerah pemilihan. Bismillahirrahmanirrahim, kami menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024 mendatang. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negara-negara seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Partai lain yang ikut mendaftar bakal caleg pada minggu sore adalah Perindo. Pendaftaran bakal caleg Perindo dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Haritanu Sudibyo, dengan menggelar Long March. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo menargetkan partainya dapat melaih jumlah suara di atas 10 persen kursi di DPR RI. Kami bersyukur bahwa para pacaleg dari Partai Perindo itu betul-betul seperti yang kita harapkan, inklusif mewakili semua kelompok masyarakat, golongan, sosial status dari tentunya bangsa Indonesia. Hingga minggu sore baru 14 partai politik yang mendaftarkan bakal caleg mereka ke KPU. KPU memberikan kesempatan hingga pukul 23.59 minggu malam untuk para pol yang belum mendaftarkan bakal caleg. Tim Liputan, Kompas TV